Halo semua, gue Lulo dari Kualita. Kali ini gue ditemenin sama 2 tamu spesial, 2 Virgo ini. Dan yang sebelah sini, Bapak. Deddy, co-founder Kualita Company. Sombong. Sebelah sini ada Desi. Desi dan Deddy, ini keluarga uyar-yawa. Jadi family. Aku mana? Oh, no. Kita balik lagi bahas soal good versus bad packaging. Perlu diingetin bad di sini. Belum berarti maksudnya si bad packagingnya jelek. Tapi memang dari beberapa packaging nanti kita akan scoring. Dari function, design, dan sustainability-nya nanti bisa kelihatan siapa yang lebih unggul. Nah, yang bakal kita compare itu selalu brand yang head-to-head. Jadi kayak personanya itu sama. Brandnya tuh bener-bener market-marketnya juga mirip-mirip. Itu yang bakal kita bahas. Jadi, oke sekarang kita drum roll. Tadah barangnya. Oke, terima kasih. Eits, kebuka sendiri. Terima kasih Bapak Fadil. Oke, kita lihat. Apa nih? Apa nih? Oke. Pas mati. Ada Tanah Merah. Ini siapa? Aku. Oke. Sudah selesai tadi. Sudah selesai. Sudah dapat kesampaikan. Ini? Starbucks. Wow. Tidak lain tidak bukan. Starling. Starling. Starbucks tentu aja favorit gue ya. Gue udah beli dari, dari dulu sih ini. Dari pertama kali buka drive-thru di Cikampek K19. Jelas. Gak, gak, gak. Gue Starbucks suka karena ini jadi go to-nya lah. Aman gitu ke brand. Kayak dimana aja ada. Kita mau keluar negeri, mau di dalam negeri ada semua. Dan konsisten. Kopi yang paling aman. Kopi yang paling aman. Karena gue kerjaannya suka meeting-meeting. Gue sendiri prefer kalau Starbucks itu pilihan terakhir. Kalau misalnya gak ada coffee shop lain, baru gue ke Starbucks. Cuman kalau Tanah Merah ini gue suka karena dia tuh pakai biji kopinya lokal gitu loh. Local pride. Local pride juga. Terus. Ini juga lokal kok. Apainya? Ini tetap juga lokal. Gak boleh debat. Ini lokal yang kamrik dulu, tapi balik lagi ke kita kan? Kopinya lokal. Brandnya kan bereluar. Bagus, Ci. Terus juga gue sebenernya jarang sih kalau misalnya beli Tanah Merah itu di take away. Ini baru pertama kali beli yang take away. Jadi biasanya suka ngopi di sana karena tempatnya lebih nyaman. Gak seramnya Starbucks. Jadi kalau untuk kerja atau meeting tuh gue lebih suka di situ. Maaf. Wah itu baru pertama aja bahannya udah plastik gitu. Si itu gak guna. Udah ada itu dipakai double-double gak apaan. Reusable bro. Susah. Ini gue salah pilih gak sih? Diputer dulu. Diputer. Nah. Bisa gak? Dia diiket ya? Gak. Gak tau sih. Diputer. Diputer. Soalnya gue nonton episode sebelumnya. Pasti tau. Jalan. Yeay. Akhirnya. Cabotis. Supaya aman dan tidak dipegang-pegang babang gojek. Ini bisa di reuse jadi buat celup-celupan yang anak-anak main sabun. Oh iya. Wami daun dong. Eh sumpah. Sumpah. Ini baru dibuka. Wami udah semerbak banget. Ini. Ini ada. Saya pesen yang dingin sama yang anget ya. Sedihnya. Lihat. Sedih. Ini kesalahan zat. Babang. Ininya aja udah. Mbak mermaid nih. Udah mbaknya ini udah bagus. Bisa reusable. Ini bisa buat kantong belanjaan pasar. Tapi itu kayaknya baru ya. Kayaknya ini baru nih. Sebelumnya sih. Iya bagus nih. Disini udah. Ini di lem atau di strapless ya. Di lem tuh. Jadi udah seal. Oh udah seal. Kalau ini di strapless. Ini keren nih kantongnya. Terus ini keren gitu. Ada labelnya. Biarpun gak di labelin sama mbak-mbaknya atau emasnya. Harusnya kan di checklist gitu ya. Harusnya di checklist. Iya. Ini juga ini. Sumpah. Perturangan. Ini juga. Keren men. Ada. Oh. Oh. Ini kita lihat ya semuanya. Kayaknya green semua deh. Lu bilang-bilang dulu ya sama Starbucks mau bikin video. Iya. Liat sih sekarang. Liat banget. Kecuali ininya doang nih. Kayaknya gak green. Gelasnya. Keren. Lagi tema Christmas. Christmas. Gue masih berusaha buka. Tematik. Dari sini lu bisa liat. Convenientnya. Gue buka udah selesai. Desi belum selesai. Ini tuh biar aman. Supaya kalo abang gojeknya mau ngintim-ngintim. Gak bisa dia akan terbukai oleh Strax Plus. Oke. Kayak ini gue menyerah. Hahahaha. Karena ini baru pertama kali. Ya ini berarti first experience ya. Tadi kan ini bukanya susah nih. Cuman ternyata. Bukanya susah. Karena dia laptop gitu kan. Laptoy gitu. Sampai robek tadi. Tapi. Ternyata. Kenapa dia laptop? Karena dia jadi gampang untuk di-recycle. Di sini ada tulisannya. Pola pack. Gampang untuk di-recycle. Ada safe for food. Sama environmental friendly. Begitu. Taman ini juga bisa di-recycle. Ini bisa di-recycle. Tapi gak gampang sobek. Iya. Ini bisa gue recycle sendiri. Maksudnya. Ini first experience kan ya. Lagi-lagi. Kan dia tuh. Di sini tuh ada yang ice. Terus. Kemudian. Ice-nya juga dipisah. Kalo ini bagus sih. Ini jadinya. Kopinya gak kecampur langsung. Oh iya betul. Kalo ini kan udah langsung nih. Betul. Soalnya gue gak suka kalo udah kecampur es gitu. Rasanya jadi beda gitu. Sebagai penikmat kopi. Terus dia juga pisahin gulanya. Iya gulanya juga. Gue gak suka pake gula sih. Soalnya jadi gak kopi banget. Oke oke baik. Ganggu ya. Sorry. Pake solatip aja. Biar gak tumpah. Ini juga pake solatip aja. Terus gue gak dikasih sedutan. Dari gue overall experience-nya oke sih. Seperbedaannya sama Desi tuh. Seperbedaannya sama Desi tuh. Ini lebih mudah gitu loh. Practical. Dikuarinnya dengan mereka pake ini. Dua kantong. Terus ini tadi gue sempet pas pake ini. Gak di cable ties. Terus gue liat ini. Wah ini bisa diobok-obok sama ojek online nih. Ya kan. Ternyata di protect juga. Pake ini jadi masih ketutup lah. Masih aman. Overall kalo gue liat. Secara protection aman sih ini. Tapi kebanyakan item gak sih? Ini harus dibukus lagi. Ini dibukus lagi. Hygiene. Tapi kan jadi tambah banyak sampah. Recycle. Tapi tetep aja kan. Butuh waktu. Bebas. Lu liat deh. Semuanya disini udah ada green. Selain naro logo recycle. Ngejelasin juga kayak message-nya gitu. Reuse again. And again. Then recycle it again. Disini juga ada. Disini part yang gak recycle. Menurut gue cuman ini kayaknya ya. Ini. Ini recyclable. Oh ini recycle. Oh iya. Sama ini. Semua sampe. Sedotannya aja. Paper man. Ini? Ini gak recycle. Ini gak recycle. Karena dia. Karena dia mix. Laminate. Laminate. Laminate paper dan. Kalo ini? Ini juga sama. Oh sama. Sesi saya mbak. Saya mau belajar. Sama ini juga recycle. Yang gak recycle berarti. Itu juga dari bahan. Kalau yang gue awam tau cuman ini. Sama ini. Iya betul. Sama ini. Eh ini sebenernya masih recycle juga. Masih bisa. Plastik? Maksudnya plastik. Oh nanya nya bisa di recycle. Di recycle bisa. Oh tapi gak green. Gak green. Oke berarti sekarang kita tinggal bahas scoring. Scoring itu kita nilai dari tiga. Ada dari function nya. Ada dari design. Dan dari sustainable. Wah. Kita mulai dari function. Starbuck sih. Sama-sama. Dia lagi megang. Untuk protection nya. Agak sedikit fail. Karena dia tumpah. Terus ini nya diselotipin. Ini sebenernya. Agak kurang efektif. Karena yang lebih efektif ini. Kayak Starbucks gini. Jadi dia udah langsung di klop gitu. Itu dari packaging gelas nya. Ini udah dari packaging gelas nya. Jadi gak perlu nambah ekstra. Si. Apa namanya. Slotip nya lagi. Tipin lagi. Iya sih. Gue malah pernah ngeliat. Ada coffee shop yang. Udah dipakein packaging kayak gini. Dia tuh kayak nge-wrap dulu. Pake plastik. Eh iya. Pake plastik wrap. Sebelum ditutup. Karena takut bocor gitu kan. Iya bener. Kadang-kadang ada yang di dalamnya ini. Di wrapping. Atau dia kayak di seal lagi. Gitu pake plastik. Oh. Kayaknya itu akan lebih. Jauh lebih aman sebenernya. Kayaknya daripada kayak slotip. Bagusnya di fungsin nya. Ini sebenernya ada kayak gini. Ini gue suka sih sebenernya. Dipisahin. Dipisahin. Iya gue kurang suka sih. Kalau misalnya langsung dicampur. Soalnya nanti rasanya jadi. Itu. Thoughtful. Ya kayak gitu. Cantul. Nah ini juga. Dia juga. Kalau si Starbucks ini. Dia ada dua. Begini. Jadinya biar gak. Lu miring-miring gitu. Kalau misalnya kayak gini kan. Bisa miring-miring. Bisa jadinya ujung-ujungnya tumpah. Ini biar lebih steady. Terus dia langsung nge-pass banget. Itu sama ukurannya. Black. Soalnya. Sama ukuran ini nya. Satu rule nya packaging itu. Lu harus nge-fit. Ini sama. Bener-bener sama. Pas nih. Disa buat dua. Oh iya bener. Berarti yang ini. Yang ini. Berarti yang Starbucks udah dipikirin ya. Satu bag itu tuh emang buat dua cup. Iya. Buat dua cup. Yang itu. Dua cup dua bag. Iya. Dua cup dua bag. Karena dia gak ada holdernya. Iya. Dan bag nya pun berbeda. Jadi bag yang ini beda. Bag yang ini beda. Nah. Kalau untuk skornya function. Untuk dari function. Starbucks. Starbucks lah. Tapi cobain kopinya lebih enak. Iya. Kita bahas packaging. Kita bahas packaging. Kita bahas packaging. Oke. Sekarang kita bahas dari design. Hebatnya brand yang udah gede gitu tuh. Lu gak perlu tulis nama. Lu langsung tau ini tuh apaan. MaxCovid. MaxCovid. Udah ada nih infonya tuh bagus. Jangan. Ya jangan terima. Kalau misalnya hasilnya damage. Gini-gini. Punya brand presence itu. Pas dibawa-bawa orang kan. Langsung orang tau. Oh. Dia lagi minum ini. Setelah. Yang gue seneng juga ini sih. Dia kasih bag gini. Yang udah pasti nih. Di reuse banget. Buat. Hari-hari gitu loh. Iya bener. Harus dia. Langsung diminum. Setelah diterima. Untuk di gelasnya juga informatif banget. Ini memudahkan untuk si customer. Dan si baristanya. Untuk tau. Ininya nih kan. Ada semua nih customnya. Ini drink apa. Ini pake milk atau enggak. Sirup. Dia punya segala macem. Itu. Ini semuanya digelasin. Dengan rinci. Terus ditambah ada namanya lagi. Lebih gampang lagi. Kalau ada nama. Lu langsung lebih tau. Oh minuman gue yang mana. Kalau misalnya satu dua piece. Segini. Masih oke nih. Tapi kalau lu sekali pesen sepuluh. Mas baristanya juga lupa. Ini semua coklat-coklat. Coklat-coklat. Apaan ya. Ada tema-temanya. Seasonal. Seasonal. Itu bener-bener. Bikin orang. Pasti mau nge-video in. Lagi season apa. Selain macem. Kalau untuk di tanah merah. Sedih. 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 Tapi ini. Kalau tanah merah. Dia. Bagusnya. Dia bener-bener fokus ke kopi sih. Kalau dia tuh bener-bener fokus ke kopi banget. Jadi dia juga ngomong kayak for passion. Ya. Coffee segala. Dan kopinya emang beneran emang. Dapet sambal by the way. Hahaha. Tapi itu menurut gue bukan jelek sih. Emang tadi gue bilang juga bukan jelek. Ini bener-bener dia emang simple segala macam. Bagus. Fokus ke kopi. Ya dia emang fokus ke kopi. Fokus ke kopi. Kalau ini memang dia udah lebih. Udah lebih gede juga brandnya. Jadi semuanya dipikirin sama dia. Soalnya. Gini. Kalau udah brand gede. Kalau dia ngelakuin kayak gini. Bisa di. Bisa netizen kan. Cukup. Itu. Lo gimana sih. Apalagi kalau. Si Starbucks ini. Dia bener-bener. Sustainable nya kenceng banget. Hmm. Jadi kalau kayak gini. Pasti. Ini lah loh. Bisa dikita. By the way dia nulis juga loh. Di paper straw nya. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. FSC. FSC itu tuh. Jadi singkatan dari. Forest. Forest. Stewardship Council. Ya dari Forest Stewardship Council. Jadi itu kertas yang dipakai itu. Memang bener-bener. Lahan pohon. Yang dikhususkan untuk menanam. Eh untuk produksi kertas. Bukannya. Bukan penambangan liar gitu ya. Ya jadi ini tuh. Sertifikat. Kalau. Tidak penambangan liar. Dan memang susah banget. Untuk ngedapetin si logo ini. Dan ini logo gak boleh ditaruh sembarangan. Ini bisa dipakai ulang. Ini bisa dipakai ulang. Ini juga bisa dipakai ulang. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini doang ya gak bisa. Karena sudah robek. Hehehe. Karena basuh. Karena basah. Terus soal compostable. Pihar semuanya bisa. Kecuali yang si plastik ini. Dari sisi kos. Itu tanah merah yang lebih menang. Semakin lo pakai irit barangnya. Berarti semakin gak banyak. Bahan alam yang diambil kan. Tuh. Hehehe. Hehehe. Sustainable itu tuh harusnya. Semakin menghemat. Semakin menghemat lo punya produk. Semakin efisien. Semakin lebih mengurangkan lo footprint. Semuanya ngaruh. Mereka bisa sampai. Apalagi kalau udah brand gede. Makin ngaruh-ngaruh banget. Ke belakang-belakangnya. Tapi menurut gue. Dari antara dua ini sih. Masing-masing juga udah. Iya udah kayak. Baraka sustainable sih. Mereka udah kayak. Jadi udah progress banget lah. Disitu juga udah banyak pakai paper. Disini apalagi. Hehehe. Nah. Tanah merah itu. Kalau misalnya pakai seperti ini. Costnya mereka terlalu tinggi. Hehehe. Jadi tetap. Soalnya. Again. Kalian gak bakal bisa jalani sustainable. Kalau brand kalian itu gak sustain. Jadi jangan sampai juga over packaging. Jadi yang dilakuin tanah merah ini. Itu juga udah bagus. Cukup untuk. Skalanya si tanah merah ya. Cukup untuk skalanya si tanah merah. Kalau ini kan memang skalanya. Dia ada room. Untuk kayak. Untuk poni. Yang. Untuk perintilan-perintilan kayak gini. So. Jadi. Dari function. Dari design. As sustainable. Berarti. Kali ini. Pemenangnya. Tentu saja sekarang. Harba. Yeay. Mengalah untuk menang. Di pertarungan selanjutnya. Tapi. Again. Di sini tanah merah itu bukannya bad packaging ya. Dia itu bagus. Udah. Udah ngarahnya tuh udah bagus banget. Cuman. Memang. Seperti yang tadi gue bilang di awal. Emang. Kalau dibandingin itu. Pasti ada yang. Siapa yang lebih unggul. Di sini memang. Si Starbucks itu banyak. Banyak. Cukup banyak menangnya sih. Karena mungkin. Dia udah brand yang. Iya. Sekalanya udah besar. Dia harus mikirin banget. Segala sesuatu. Jadi harus sangat thoughtful banget. Gitu. Oke. Thank you. Mbak Desi. Bapak Deddy. Atas waktunya. Thank you. Mas ini. Eduardo. 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 Thank you banget. Kita senang banget ngeliat. Brand-brand yang kayak gini. Thank you Starbucks. Thank you Starbucks. Thank you Tanah Merah. Sudah bantu. Mencintai bumi ini. Semoga brand lain-lain. Bisa ngikutin kalian. Salam jempol. Salam jempol. Salam jempol. Nggak ada kejepit ya Tommy. Tepat! 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 Tepat!